Intro Hai, nama saya Angin dari pengurus FOP Angkatan 10 Halo, nama gue Anissa, gue dari FOP Angkatan 10 Nali, nama gue Evan dari pengurus FOP Angkatan 10 Halo, saya Farah, saya pengurus FOP Angkatan 10 Nama gue Farik Ali dari Angkatan FOP 10 Halo, nama gue Vicky, gue pengurus FOP 10 Halo, nama gue dari Adik Ninur, gue dari pengurus FOP Angkatan 10 Halo, nama gue Kalu Cerna Mundika dari Anggota FOP 10 Hai, teman-teman semua, gue Keja dari Angkatan FOP 10 Halo, nama gue Marsha, gue pengurus FOP 10 Halo, nama gue Mutia dari pengurus FOP ke-10 Hai, nama gue Nadia, gue dari kepengurusan FOP 10 Halo, nama gue Nissa, pengurus FOP Angkatan 10 Halo, nama gue Muhammad Rifqi Fauzan dari pengurus FOP Angkatan 10 Nama gue Matrisqi, disini gue sebagai pengurus FOP Angkatan 10 Halo, nama gue Cindy, gue dari FOP Angkatan 10 Hai, gue Ulfa dari pengurus FOP 10 Assalamualaikum teman-teman, hai gue Ganyo Sobiasabila Halo, gue Gurit, gue disini sebagai pengurus FOP Angkatan 10 Kesannya selama menjabat di FOP itu asif Pasti dapet ilmu, dapet perspektif baru dari berbagai karakter yang ada disini Pesannya untuk FOP 10 dan FOP 11 Itu yang pasti harus lebih kooperatif lagi dalam organisasi Lebih bertanggung jawab sama lebih solid lagi Terima kasih Makanya asik-asik, baik-baik Cuman kadang ada yang nyebelin itu pasti Tapi tergantung pribadi gimana nyikapinnya Pokoknya intinya buat kesan di angkatan gue sendiri itu asik sih Terus pesannya buat angkatan gue semakin kompak lagi Karena bentar lagi mau ada pameran akbar Ingat sama tanggung jawabnya Pokoknya jangan kendor Terus kalau buat angkatan bawah Yang pertama, kalian itu harus tanggung jawab Apapun yang udah kalian pilih Yang kedua, kalian harus bisa saling menghargai Gimanapun teman kalian Yang ketiga, kalian harus sabar Karena masing-masing orang punya karakter beda-beda Gimana kalian cara memahaminnya Gimana kalian cara menghadapinnya Jadi kalian harus sabar Itu aja Terima kasih Yang pertama, kesannya selama gue ngejabat dan masuk FOP ini Gue belajar hal baru Terutama dalam fotografi dan ilmu-ilmu di luar dari kampus Terutama dalam dunia kerja yang berhubungan dengan foto dan video Nah selanjutnya dalam bidang organisasi juga Gue belajar banyak hal Belajar disiplin dan belajar tanggung jawab Terus kalau pesannya buat angkatan gue Semoga kedepannya Buat ngejalanin pro terakhir Tanggung jawabnya bisa ditingkatkan lagi Terus bisa menghasilin pameran yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya Terus pesan buat angkatan bawah Semoga ketika nanti jadi pengurus bisa lebih bagus dari angkatan 10 Dan seperti yang temen-temen bilang sebelumnya Buang yang jeleknya dan ambil yang positifnya Begitu aja dari gue Makasih Makasih banget buat FOP udah ngajarin gue foto Udah bikin gue jadi percaya diri Buat mengekspresikan dan membuat feed Instagram Terus juga makasih buat FOP udah ngajarin kalo kita lagi mager banget Tapi inget ada tanggung jawab gitu Maaf ya gue Riz Terus abis itu kesan-kesannya Kan makasih juga buat FOP udah ngajarin kalo kita tuh kadang Be fall in love with someone we can have gitu Terus juga harus percaya diri kalo mau nge-upload foto Karena itu karya kalian sendiri Terus pesan-pesannya lagi Semoga kalian tetap percaya diri Dalam mengekspresikan ide kalian merupakan foto atau apapun itu Karena ide kalian keren-keren Abis itu Oh iya Tian jangan lupa makan banyak ya udah Makasih Masih dulu kanji Pesan gue pertama Untuk temen-temen FOP Angkatan 10 Menurut gue itu udah baik Solid dan asik Tapi kembali lagi kalo di semua organisasi itu Gak semuanya sempurna Pasti ada kesalahpahaman antara temen-temen FOP 10 Pesan gue untuk kedepannya Kedepannya akan ada pameran akbar Dan pesan gue lebih ditingkatkan lagi kesulitannya Antar sesama divisi Agar pameran akbar kita untuk tahun ini berjalan dengan lancar Dan untuk angkatan FOP 11 Pesan gue lebih solid lagi dan lebih respect lagi Oke segian terima kasih Kesan gue selama jadi pengurus itu seru Terima kasih Gue bisa ketemu sama banyak orang dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda Pemikiran yang berbeda-beda Dan gue belajar gimana caranya menghadapi mereka dengan cara yang berbeda pula Sesuai dengan sifatnya mereka masing-masing Terus pesan gue buat angkatan bawah Semoga tetap menjaga silaturahminya Tetap negor Tetap main bareng Hunting bareng Dan tetap istimewa Thank you Kesan gue selama jadi pengurus FOP itu seru banget Karena nambah pengalaman gue gimana caranya berorganisasi yang baik Terus nambah-nambah relasi juga sama klub fotografi luar kampus Terus pesan buat angkatan gue dan untuk gue sendiri itu semoga Kita pengurus itu bisa lebih solid lagi Terus bisa bikin FOP lebih terkenal di luar kampus gitu Terus pesan buat FOP 11 itu semoga kalian bisa buy FOP lebih maju lagi dari sebelumnya Bisa solid terus sampai akhir Pokoknya semangat terus Terima kasih Kesan selama di FOP Bisa belajar berorganisasi Bisa ngebagi waktu Antara kegiatan di luar sama kegiatan di kampus Kesan buat angkatan FOP 10 sama angkatan bawah Semoga bisa silaturahminya bisa saling terjaga Terus juga kerjasamanya semakin terhati Terima kasih Pesan gue selama di FOP itu gue bisa belajar banyak tentang fotografi Gue jadi bisa kenal temen-temen banyak di sini Dan gue bisa mengetahui karakter-karakter mereka satu-satu Terus pesan gue untuk kita semua Semoga kita bisa lebih erat lagi dalam berkomunikasi Lebih erat lagi dalam bersahabat Kita semua itu temen-temen harus bisa jaga persaudaraan Supaya kita bisa lebih maju lagi Terus jangan lupa untuk bagi waktu Karena bagi waktu itu penting dalam organisasi Dalam kuliah kita dan segala macemnya Pokoknya itu pesan gue Thank you Kesannya di angkatan FOP 10 ini Kita have fun-have fun aja sih Sama lebih mengenal tanggung jawab atas tugas masing-masing Lebih belajar tanggung jawab atas kuliah Bisa membagi kuliah sama organisasi Terus pesannya untuk angkatan bawah Angkatan sebelas Yang positifnya diikut-ikutin aja Dari angkatan kita Yang negatifnya jangan Karena jujur kita juga banyak bercanda Terus semakin bisa meningkatkan FOP ke depannya Supaya jadi lebih baik Terima kasih Pesan gue selama ngejabat Capek pasti Tapi seru juga Dan banyak jadi belajar Gimana kerja sama dengan tim Dengan karakteristik orang yang berbeda Terus pesannya Buat angkatan gue Sama angkatan bawah adalah Tetap solid Belajar tanggung jawabnya Semoga bisa ngebawa FOP Jadi semakin istimewa Kesannya selama jadi pengurus Banyak tantangannya Dari memahamin temen-temen yang banyak karakteristiknya Dari marah-marah sampai yang diem-diem baik Capek pasti Cuma itu yang bikin kita lebih pengen tahu Gimana sih cara organisasi Gimana sih mengenal fotografi lebih baik lagi Terus dapat channel-channel yang banyak Dari klub-klub lain Terus abis itu dari senior Terus kesannya Untuk angkatan gue Semoga kita bisa saling memahami Satu sama lain Terus abis itu bisa Saling solid lagi sih Ditinggatin lagi solidnya Jangan ada kubu-kubu diantara kita Terus untuk angkatan bawah Dijaga FOP-nya Supaya Nggak jatuh di tangan yang salah Terus dijaga lagi rumah kita Terima kasih Pesan gue Selama menjabat Jadi pengurus Pertama itu Ternyata susah Buat nyeimbangin Antara kuliah Sama jadi pengurus Terutama kalau misalnya Ada rapat Apalagi sekarang Gue semester 6 Itu susah banget Terus Kesan yang kedua Kita tuh Lebih deket juga sih Ternyata setelah menjadi pengurus Karena kita Selalu sering ketemu Kalau misalnya Ada rapat-rapat gitu Terus kayak ngomongin Bertukar pikiran Jadi kita Ngerasa saling deket gitu Terus Abis udah kayak gitu Yang ketiga Ternyata selama jadi pengurus itu Seru juga ya Ngurusin Adek-adek bawah gitu Terus Bisa jadi kenal Sama angkatan bawah Karena Dulunya ngeliat junior tuh Oh yaudah gitu Tapi sekarang Karena kita harus punya interaksi Sama angkatan bawah Jadinya ya Lebih mengenal aja Kayak gitu Nah pesan untuk angkatan gue Semoga Kita nantinya Bisa terus deket Terus main bareng Terus sering main ke lab FOP Kayak gitu sih Sama terus berkarya Jadi Lebih baik Kayak gitu Dan untuk angkatan bawah Semoga Nanti kalau misalnya jadi Pengurus ke depannya Bisa Memperbaiki Apa yang dilihat Selama pengurus Selama pengurus 10 ini Ada kurangnya gitu Diperbaikin Tapi kalau yang bagus-bagus Karena banyak bagusnya Tolong Tolong Dijaga gitu ya Semoga semakin Dekat sih Semoga semakin Kompak Semakin Dekat Semakin Lucu Dan Semoga semakin Kesan gue Selama di FOP Gue bisa belajar Gimana sih Cara jalanin organisasi itu Terus anak-anak disini tuh seru Asik Dan juga saling support Satu sama lain Kesan gue Untuk FOP angkatan 10 itu Kita harus tetap solid Saling support Antar prokernya Satu sama lain Kemudian Untuk pesan Untuk FOP Angkatan 11 Kalian juga harus tetap solid Dan kalau bisa Lebih solid dari angkatan 10 Kalian juga harus bisa Membawa FOP ini Menjadi lebih baik lagi Tetap solid Dan tetap semangat Kesan gue Selama mengurus FOP Itu pengalaman buat gue Karena Sebelumnya gue belum pernah Bikin event-event Kayak pameran segala macam Terus akhirnya disini gue bisa Terus untuk Pesan dan Pesan buat Angkatan gue Sama angkatan Angkatan bawah Itu Ya lo lebih disolidin lagi Saling respect Satu sama lain Udah gitu aja sih Kesan-pesan gue di FOP ini Banyak banget Dapet pengalaman Dan Pesan gue Untuk angkatan bawah Dan angkatan gue sendiri Itu semoga kita bisa Mendapatkan Menerapkan Dan membagikan Semua ilmu yang kita dapat Di FOP Terima kasih Kesan gue Selama mengurus FOP 10 ini Capek sih Bener Kayak kata anak-anak lain Tapi ya Dari sini gue bisa belajar Banyak banget Dari Harus ngatur waktu Harus Tahu prioritas Mana yang penting Mana yang gak terlalu penting Terus juga Belajar juga Gimana caranya interaksi Sama Orang-orang yang karakternya Beda-beda Disini Gitu sih Gitu sih kesannya Terus pesannya Untuk Angkatan FOP 11 Itu Kalian harus Lebih baik lagi sih Dari angkatan yang sebelumnya Dari kita-kita Ambil yang positifnya aja Yang negatif-negatifnya Dibuang Pokoknya Gitu sih Pokoknya Yang penting harus lebih baik lagi Dari yang sekarang Thank you Pertama itu Kesan di FOP itu Gue Banyak banget belajar Yang namanya fotografi Teknik fotografi Segala macem Dan organisasinya Disini gue Banyak banget belajar Tentang organisasi Dari hal Kedisikrinan Tanggung jawab Dari tanggung jawab Waktu Tanggung jawab Perilaku dan sikap Pesan gue Untuk kalian semua itu Harus lebih solid lagi Tanggung jawabnya Lebih diketatin Apalagi Apalagi masalah waktu Jangan sampai Nanti Adik-adik kita Nyontohin Ngaret-ngaretnya kita Nah untuk adik-adik FOP 11 Jangan sampai Kalian Stuck Ngikutin Perilaku Dari angkatan FOP 10 Jadi gue berharapnya Kalian harus lebih Ngembangin Bakat-bakat kalian Jangan sampai kalian Merasa Gak bisa Gak bisa lebih Lebih dari FOP 10 Karena bakat kalian Lebih bisa ditingkatin lagi Untuk kedepannya Biar Pameran-pameran selanjutnya itu Bisa lebih bagus lagi Dari FOP 10 sebelumnya Terima kasih Buat angkatan gue dulu Kesan gue selama Di FOP itu Gue FOP itu wasik Terutama karena Nama gue bilang Ngasih Karena sejauh ini Selama gue dulu Masih jadi Cang sampai gue jadi Anggota tetap sekarang Anak-anak Gak kaku Maksudnya pendekatannya Juga gak Gak kayak Di club-club lain Yang melihat senioritasnya Jadi gue kayak Terasa nyaman di FOP Terus Kesan buat angkatan gue Gue pengen kayak Angkatan gue lebih Solid lagi untuk kedepannya Sekarang masih banyak Barang harus dijalanin Karena pameran akbar Belum terlaksana Jadi Gue berharap Di sisa waktu yang ada Kita semua bisa serius Karena kalo gak begitu Kita bakal jadi contoh Yang buruk Buat anggota bawah Kesan buat angkatan 11 Gue minta buat temen-temen semua Bisa lebih solid lagi Dari sekarang Karena Itu bakal jadi bakal kalian Supaya kalian bisa Ngejalani FOP nantinya Terus Setiap tahun Selama kepengurusan FOP itu Kita punya Yang namanya Kita punya Kesulitan yang beda-beda Jadi Jangan terlalu ngebandingin Sama angkatan sebelumnya Dan gue berharap Kalo misalkan Angkatan kalian tuh Bisa jadi lebih baik lagi Buktiin kalo misalkan kalian bisa Terus juga Bikin proker-proker Atau gak bikin hal-hal yang baru Yang sebelum-sebelumnya Belum pernah dilaksanain Jangan mau Kalah sama angkatan sebelumnya Jangan pernah cepet puas Sama hasil yang didapat Sampai kalian masih banyak Jadi gue berharap Kalian lebih hebat lagi Dari angkatan-angkat sebelumnya Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya